Oke sekarang disini sudah ada satu Tamiya dan ini adalah The Big Quick RS Mungkin buat kalian yang sudah menonton short video yang saya upload kemarin, kalian pasti tahu 2 Tamiya yang ada di video tersebut Dan salah satunya adalah The Big Quick RS ini Dan di video kali ini saya akan unboxing sekaligus merakit The Big Quick RS ini Saya juga sempat baca di web resminya Tamiya, kalau model 4WD ini terinspirasi dari RC terkenal The Big Quick Jadi kalian bisa cek di Tamiya.com Dan kurang lebih untuk model RC nya itu seperti ini Dan untuk Mini 4WD ini menggunakan nomor item 95308 Oke sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video dari Honor Channel Oke sekarang kita akan lanjut unboxing dan lihat apa aja yang ada di dalam box dari The Big Quick RS ini Yang pertama disini kita dapat sasis Super 2 berwarna hitam Dan untuk materialnya disini masih menggunakan resin ABS Jadi untuk sasisnya masih sama seperti kit-kit lainnya Dan kemudian disini kita dapat body Untuk bodinya sendiri disini berwarna biru tua Dan untuk bahannya masih menggunakan plastik ABS juga Jadi untuk kit The Big Quick RS ini untuk bagian body belum menggunakan polikarbonat Kemudian disini kita dapat gearbox Roller dan juga akar untuk bagian belakang Yang berwarna metal gun Jadi untuk warna metal gun ini warnanya mirip seperti warna besi Kemudian kita dapat 4 buah Pelexic Spock berwarna chrome Dan untuk ukurannya disini berukuran large Terus untuk bannya disini kita dapat 2 tipe ban Jadi ada 2 ban narrow untuk bagian depan atau ban yang slim Dan ada 2 ban wide untuk bagian belakangnya Jadi untuk bannya disini ban depan sama ban belakang itu berbeda Terus disini kita dapat motor atau dinamo bawaan box Atau biasa disebut dinamo mabuchi Terus kita dapat baut dan juga ring ring kecil Dan untuk gearnya disini kita dapat warna merah dan juga gear warna coklat Jadi untuk gear ini menggunakan rasio 4.2 banding 1 Terus kita dapat stiker atau gal Untuk stikernya sendiri disini didominasi warna putih Dan ada sedikit aksen kuning oranye dan juga merahnya Terus seperti biasa disini kita dapat buku panduan Nanti akan saya gunakan buku panduan ini untuk proses perakitannya Terus disini kita dapat selembaran kertas kuning yang mungkin berisi larangan Atau peringatan peringatan tentang cara bermain Tamiya Oke dan ini adalah semua part dari box yang baru saja kita buka tadi Dan untuk selanjutnya kita akan lanjut ke proses pemotongan Contohan dari part-part the big quick RS ini Oke dan ini adalah semua part dari the big quick RS yang sudah saya potong Kemudian saya tatah untuk mempermudah proses perakitannya nanti Dan untuk baut-baut yang kecil saya belum buka dari plastiknya Karena nanti takutnya ada yang jatuh atau yang hilang Oke untuk proses perakitannya kita hanya membutuhkan obeng Dan kita tidak butuh alat-alat lain untuk proses perakitannya Jadi kita hanya membutuhkan obeng seperti biasa Dan untuk yang pertama saya akan merakit pada bagian sasisnya terlebih dahulu Oke kita akan langsung aja rakit dan untuk video perakitannya akan saya percepat untuk menghemat durasi dari video ini Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah hasil dari perakitannya Jadi disini untuk bagian sasis itu berwarna hitam dan gearbox berwarna metal gun Kemudian untuk pelknya sendiri disini berwarna chrome Dan untuk selanjutnya saya akan rakit pada bagian bodinya Jadi di bagian bodi ini terdapat beberapa part yang harus kita rakit Jadi saya akan rakit dulu Dan videonya juga akan saya percepat untuk mempercepat durasi videonya Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini adalah hasil dari perakitan sasis dan juga perakitan bodi Untuk bodinya disini saya belum pasangin stiker Kita akan coba lihat dulu Oke selanjutnya kita akan pasang stiker pada bagian bodinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan seperti inilah hasil dari pemasangan stiker pada bagian bodi The Big Quick RS Mungkin untuk detailnya akan saya tampilkan dalam bentuk sinematik ala-ala Honor Channel Jadi buat kalian jangan di skip videonya dan silahkan menonton video sinematik ala-ala Honor Channel Terima kasih telah menonton! 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 mungkin ternis tenía yang tenang dan sempat ber pidonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Silahkan tekan tombol like kalau kalian suka Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah Menurut kalian untuk The Big Big RS ini seperti apa? Jangan lupa juga tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Honor Channel Oke itu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya